selamat menikmati pada mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan subpokok materinya adalah router dinamik dimana router dinamik itu sendiri terbagi ke dalam 4 yang pertama ada RIP, ada OSPF, ada EIGRP dan ada BGP nah bagaimana membedakan keempat ini dalam mempraktekannya di Cisco Packet Tracer nah ini akan saya tunjukkan videonya kepada anak-anak semuanya yang pertama ya kita buka dulu Cisco Packet Tracer nya lalu kemudian kita ke sini dulu ke routernya dulu ya saya tekan kontrol saya klik lalu kemudian saya gambar disini saya klik 1, 2, 3 routernya lalu kemudian saya pindah ke switch saya pakai 295024 saya taruh disini 1, 1 selesai dan kita akan ke end user ke PC tekan kontrol tekan PC sudah 1, 2, 1, 2, 1, 2 oke selesai nah lalu kemudian kita hubungkan jaringan ini dengan menggunakan kabel yang pertama kita menggunakan kabel cross ya tekan kontrol klik lalu kemudian ini ke fast ethernet 0 ini ke satu ethernet 0 ke 2 lalu sama ini kita 0 ke 1 lalu kemudian 0 ke 2 lalu kemudian kita dari sini ke 3 ke 1 oke sama ini juga 3 ke 1 oke selesai nah yang ini kita akan gunakan kabel ini klik kemudian ethernet 0 ke 0 1 ke 0 nah selesai sampai sini untuk gambarnya oke nah yang langkah berikutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi terhadap apa namanya setting terhadap IP nya ya kita pemberian IP oke angka yang pertama kita memberikan IP untuk setiap ini namun sebelumnya mungkin kita gambar dulu ya kita taruh dulu keterangannya disini nanti kita menggunakan network 192.168.10.0.24 ya lalu kemudian disebelah sini nanti itu kita pakai 192.168.20.0.24 kemudian untuk yang di atas ini nanti kita akan pakai 172.16.0.0 selesai 24 dan yang disini nanti 172.17.0.0.24 oke kita namakan dengan routing dynamic oke kita atur dulu biar posisinya bagus jika sudah ini sebagai patokan ya lantas kita akan masukkan IP nya 1234 ini juga kita masukkan IP-IP nya yang pertama PC0 ini dulu kita geser kita menggunakan subnet 192.168.10.2 192.168.10.2 kita masukkan IP nya 192.168.10.2 karena ini nanti kita pakai 1 disini yang sekaligus juga akan kita jadikan sebagai gateway 192.168.10.1 nah ini saya copy karena nanti akan muncul di PC yang lain kemudian ke PC kedua desktop IP configuration ini kita ganti 3 IP nya subnet mask nya ke slash 24 ini pakai gateway 11 selesai kita yang ini oke yang ini kita pakai 23 eh 22 sorry oke gateway nya adalah 21 oke saya copy tutup selesai yang ini kemudian PC yang terakhir 23 subnet mask nya slash 24 default gateway 21 oke selesai untuk ini ya lanjutnya kita akan lakukan setting untuk IP yang ini berarti 192.168.10.1 yang ini 21 kemudian ini 16.0.1 16.0.2 17.0.1 17.0.1 17.0.2 oke kita lakukan yang ini dulu oke kita lakukan yang ini dulu yang ini kita masukkan 17 192.168.10.1 oke lalu kemudian yang ethernet 0.0 nya kita on kan dulu 172.16.0.0 1.168.10.1 untuk subnet mask nya karena slash 24 jadi kita pakai slash 25 apa IP nya 255 oke selesai kita tutup untuk ini kita ke router yang kanan kita konfigurasi disini itu subnet mask nya pakai IP 21 eh subnet mask apa namanya IP nya 21 lalu kemudian disini adalah 17 172 17.0.2 eh 0.2 0.1 yang ini nanti 1 oke sementara untuk subnet mask nya adalah 255 255 255 0 itu karena kita menggunakan slash 24 atau traffic 24 oke kita tutup dan yang terakhir kita akan pasang IP kesini 0 0 ini kesini ya jadi kita pakai 172 16.0 detik 2 sorry titik 2 yang ini kita ganti 255 oke kemudian yang ini kita pakai 17 0 2 dan subnet mask nya kita ganti 255 oke sampai sekarang sampai disini itu sudah selesai untuk topologi dan pengalamatan ya oke cuman ini belum bisa di terhubung kesini karena ini sudah berbeda ini harus dilakukan konfigurasi dulu nah kecuali kalau kesini oke ya mau kesini juga mau karena dia satu segmen sama halnya juga dengan kesini karena ini satu segmen untuk dua ini atau dari sini kesini itu sama dia mau oke saya ulang harus mau ya oke sukses nah tapi kalau dari sini kesini itu gak mau gitu karena ini sudah berbeda segmen nah kita melakukan routing itu adalah bagaimana supaya antar router ini bisa saling terhubung sehingga klien-klien yang ada di bawahnya itu pun juga ikut terhubung nah maka kita akan perlu lakukan setting konfigurasi menggunakan apakah RIP OSPF EGRP dan BGP nah kita akan nanti praktekkan dengan meng-copy ini lalu kemudian kita setting copy lagi kita setting ke OSPF copy lagi kemudian kita setting ke EGRP dan kita copy lagi kita setting ke BGP sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa itu perbedaan antara RIP OSPF EGRP dan BGP oke yang pertama kita bagaimana untuk menghubungkan komputer jaringan ini dengan kita mengkonfigurasi routingnya menggunakan RIP oke langkah awal ini saya copy dulu oke saya klik control saya pindahkan lalu kemudian saya rapikan ya ini saya naikkan oke ini kita kasih judul RIP kemudian di bawahnya kita kasih keterangan bahwa perintah-perintahnya adalah router RIP lalu kemudian kita masukkan version 2 dan kita masukkan network dimana disini adalah semua network kita daftarkan disini nah jika sudah maka kita akan lakukan setting terhadap router-router ini ya router yang pertama yang kita lakukan ini berikutnya yang ini dan nanti baru yang di tengah ya oke kita akan lakukan setting konfigurasi untuk router yang pertama kita klik kita geser supaya perintahnya kelihatan kita klik CLI kemudian kita enable CLI ini kemudian kita configuration terminal kemudian kita ketik router RIP kemudian kita ketik version 2 lalu kemudian kita daftarkan networknya network 192 168 titik 10 titik 0 lalu kemudian yang kedua itu 20 0 kemudian yang ketiga itu 172 16 00 dan yang terakhir itu adalah 172 17 00 nah sudah sampai disitu saja selesai sebenarnya oke nah kita lanjut ke yang router yang kanan kita klik sama perintahnya sama oke enter kita enable configuration terminal kemudian router RIP kemudian kita ketik version 2 lalu kemudian kita daftarkan networknya 192 168 titik 10 titik 1 eh sorry 10 0 lalu kemudian 20 0 kemudian 172 16 00 dan yang terakhir adalah 172 17 00 oke selesai dan yang terakhir kita setting router yang di tengah CLI enter enter enable configuration terminal routing router sorry router RIP enter kemudian version 2 kemudian network kita daftarkan 192 168 10 0 sorry oke kemudian 20 0 kemudian 172 16 00 dan yang terakhir 172 17 00 oke sampai disini selesai untuk routing dinamik menggunakan metode RIP oke ini kita coba tes dari sini yang tadinya tidak connect oke kita coba sekali lagi coba lagi sekali lagi sukses ya lalu kemudian kita coba nyeberang sukses dari sini ke sini sukses dari sini ke sini sukses dan terakhir kita coba antar ini oke belum kita coba sekali lagi sukses dan yang satunya kita coba coba sekali lagi sukses oke berarti sekarang routing dinamik RIP nya sudah berhasil nah kita lanjut bagaimana kalau kita setting konfigurasi dinamik routing menggunakan OSPF nah kembali kita lagi kopikan ini ya lalu kemudian tekan control saya tarik lalu kemudian saya geser oke nah ini saya naikkan karena ini akan kita kasih judul OSPF oke untuk referensi perintahnya saya ketik di sini yang pertama itu adalah router OSPF1 lalu kemudian masukkan network yang terdekat 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 saja kemudian diikuti dengan subnet mas terbalik dan diikuti dengan 1 OSPF1 eh area sorry area 1 seperti itu nah oke kita langsung praktekkan ini yang pertama kita setting yang ini dulu kita klik CLI kita geser supaya bisa terlihat jelas ya oke enter enable kemudian configuration terminal kemudian router OSPF1 kemudian kita daftarkan network yang terdekat artinya yang ini berarti network ini sama ini ya oke 192 168 10.0 spasi subnet masknya terbalik jadi kalau subnet mask ini adalah 255 255 255 0 maka yang nanti kita tulis disini adalah 0 0 0 255 spasi area 1 enter kemudian kita daftarkan juga yang ini ya 172 16.0 0 area 1 enter oke selesai untuk router 1 kita ke router yang kanan oke kita masuk ke CLI kita enter enable configuration terminal router OSPF 1 lalu kemudian network kita daftarkan networknya adalah 20.0 dan 17.0 oke 192 titik 7 eh 168 titik 20.0 spasi 0 0 0 2 55 spasi area 1 enter kemudian ini kita masukkan juga untuk yang eh 17.0 0 oke enter selesai dan kita lanjut ke sini oke yang di tengah yang di tengah itu berarti nanti network ini sama ini oke kita ke CLI enter enable fun regression terminal kemudian router OSPF eh sorry OSPF1 lalu kemudian network 172 titik 16 titik 0 titik 0 spasi 0 titik 0 titik 0 titik 255 area 1 enter kemudian ini kita ganti 16 aja udah enter selesai sampai disitu nah jadi untuk setting routing dinamik dengan menggunakan metode OSPF itu sudah berhasil nah sekarang kita tes ya kita tes dari sini ke sini in progress kita ulang lagi success oke sudah bisa berhasil nyebrang ya sekarang oke kita coba kesini success yang ini coba kesini success juga dan terakhir kita coba antar ini ya oke success dan ini tuh ini lalat oke belum ya sorry kita coba lagi oke success selesai oke jadi untuk yang OSPF sudah selesai dan terkoneksi kita lanjut ke EIGRP oke kita lakukan yang sama kita copy ini kemudian kita coba tarik ke ujung ya oke lalu kemudian kita geser lagi kita tarik lagi oke sini nah kita rapikan oke lalu kemudian ini kita kasih judul EIGRP oke lalu kemudian untuk perintah-perintahnya ya saya langsung ketikan disini router EIGRP satu lalu kemudian diikuti dengan network terdekat oke cukup itu saja sebenarnya perintahnya ya nah oke kita langsung coba di konfigurasi kita ke router yang pertama kita geser CLI enter enable kemudian configuration terminal lalu kemudian kita ketikan router EIGRP 1 lalu kemudian kita ketikan network terdekat 192 nah kalau yang ini berarti network terdekatnya adalah 10.0 dengan 16.0 oke titik 10 titik eh titik 168 sorry titik 10.0 enter lalu kemudian ini kurang K ya gak apa-apa yang di atas sudah mau dideteksi dia oke 72 16.0 enter selesai kita lakukan yang ini di router yang kanan CLI enter enable configuration terminal kemudian router E IGRP 1 kemudian network 192 168 titik 20 titik 0 enter dan yang terakhir adalah 172 17 0 0 oke selesai dan kita terakhir yang ini CLI enter enable configuration terminal lalu kemudian router E IGRP sorry router E IGRP 1 lalu kemudian kita daftarkan network 1 eh 172 titik 16 titik 0 titik 0 oke kita ulang lalu kemudian ini kita daftarkan 17 0 oke nah sekarang kita coba tes karena ini sudah selesai yang pertama kita ke sini sukses lalu kita ke sini sukses kemudian dari sini ke sini sukses sini ke sini sukses dan kita coba antar host atau antar komputer sukses dan terakhir ini progress pulang sukses oke selesai untuk E IGRP ini jadi lebih simple sepertinya ketimbang RIP dan OSPF ya nah yang terakhir kita akan coba untuk setting konfigurasi dynamic routing dengan menggunakan saya simpen dulu ya dengan nama all oke semua oke saya copy lagi ini untuk kita lakukan setting konfigurasi duduk alalalala ini error saya undo undo sorry, sorry, sorry ini kebanyakan tadi kopinya aduh kacau jadinya diandu cuma lambat sekali lalat-lalat ntar sabar ya ini mouse nya gak tau nih kenapa hmm, tuh gak mau enak enak hahaha ini ini duh 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 ini kita coba aduh kita buang aja ya manual karena sepertinya gak mau dia oke ini kok kopinya kebanyakan tadi karena mouse nya error satu dua tiga empat aduh ini juga nih mana lagi nih yang bukan bagian dari ini oke ini pun ini ya sepertinya sudah oke kita escape dulu ini bukan oke ini juga bukan hapus ya oke sekarang kita mulai lagi untuk kita copy ini saya tekan control saya tarik satu lalu kemudian saya pindahkan lagi dua aduh 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 diulang aduh 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 Oke kita coba Kopi yang ini kita perkecil aja ya Biar enak ngopinya Dari sini Saya copy Saya pindahkan ke sini Oke Saya perbesar lagi Nah ini dia Nah ini akan kita lakukan BGP Oke Ini kok disini Kita buang aja Oke ini juga nih Aduh kedobel nih Oke Langkah yang pertama Kita akan coba Klasifikasikan dulu Perintahnya apa saja Yang pertama Router BGP 100 Lalu kemudian Ini umpamanya ya Kemudian networknya Kita daftarkan Terdekat Kemudian juga ada Perintah Net Board Tambah IP Router Terdekat Kemudian Remote S 100 Nah seperti itu Oke Kita coba Rartikan ini Perintahnya Nah kita akan Coba mulai ya Nah ini Mouse Mulai lagi Oke Kita akan lakukan Angkah yang pertama Setting untuk Yang ini ya Kita klik Lalu kemudian Kita geser Aduh 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 Mouse nya Error Oke Kita ke CLI Enter Enable Configuration Terminal Kemudian kita Masukkan Perintah Router 100 BGP 100 Nah ini Sebelumnya Mungkin kita Tambahkan dulu Ya biar Tahu Ini kita Jadikan 100 Yang ini 200 Eh 300 Ya Kemudian Yang ini Kita Kasih nama 200 Oke Nah ini Oke kita lanjut Kita lanjut Ke network 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 terdekat Network terdekat Yang dalam Al ini Berarti Kalau kita Ada di yang Sebelah kanan Berarti Ini ya Network terdekatnya 192 168 Titik 10 Titik 10 Titik 0 Enter Kita masukkan Kita masukkan juga 72 16 00 Oke Lalu kemudian Kita masukkan Perintah Next Board Sepasi 192 Eh 172 172 Titik 16 Titik 0 Titik 2 Sepasi Remote S 100 Eh 200 Oke Jadi Yang kita masukkan Adalah Yang arah ke sini Ya ini IP yang ini Itu adalah 172 Titik 16 Titik 0 Titik 2 Untuk Router 100 Nah Seperti itu Kita Duh Nah Diulang ya Perintahnya Make Board Sepasi 172 116 Titik 0 Titik 0 0 2 Sepasi Remote S 200 Enter Oke Selesai Untuk Di Router Yang 100 Kita Lakukan Di Router Yang 300 Oke Kita Klik Kita Geser Biar Kelihatan Ke CLI Enter Enable Configuration Terminal Lalu Kemudian Kita Masukkan Perintah Router BGP 300 Oke Lalu Kemudian Kita Ketikan Network 192 168 Titik 20 Titik 0 Enter Lalu Kemudian 172 172 0 Enter Lalu Kemudian Kita Ketikan Perintah Naik Board 172 172 Titik 0 Titik 2 Sepasi Remote S Sepasi 200 Enter Selesai Selesai Dan Yang Terakhir Adalah Kita Ke Setting IP Untuk Router 200 Enter Kita Enable Kemudian Router Eh Router Lagi Configuration Terminal Router BGP 200 Kemudian Kita Daftarkan Network 172 16 Titik 0 Titik 0 Enter 17 00 Lalu Kemudian Kita Masukkan Naik Naik Board 172 Titik 16 Titik 0 Titik 1 Sepasi Remote S 100 Karena Yang Ini Yang Kita Daftarkan Jadi IP Ini Adalah 172 16 Titik 0 Titik 1 Pada Router 100 Nah Itu Maksudnya Kita Enter Sorry Kita Ulang Lagi Enter Oke Lalu Kemudian Kita Masukkan Juga Untuk Yang Kesini Ya 172 17 01 Kemudian Remote S 300 Nah Enter Oke Kita Ulang Lagi Oke Nah Sampai Disini Selesai Kita Coba Untuk Tes Oke Dari Sini Kesini Sukses Dari Sini Kesini Violet Ya Kenapa Selalu Violet Disini Gak Tau Mungkin Ada Perintah Yang Gak Pas Yang Ini Juga Kalau Kesini Oke Sudah Sukses Kalau Kesini Pasti Violet Nah Cuman Kan Yang Paling Penting Itu Ketika Antar Sesama Ini Harusnya Sukses Nah Gitu Ini Juga Oke Sekali Lagi Nah Sukses Nah Jadi Seperti Itu Nah Sekalian Jadi Itu Tadi Tiga Metode Routing Yang Sudah Kita Buat Dimana Ada Routing RIP Perintahnya Adalah Router RIP Version Network Semua Network Kita Daftarkan Untuk Semua Router Kemudian Ada Dynamic Dengan Metode OSPF Hanya Dua Saja Perintahnya Yang Pertama Router OSPF Satu Lalu Kemudian Kita Masukkan Network Terdekat Kemudian Ditambah Dengan Sub Net Max Tapi Ditulis Terbalik Ditambahkan Area Satu Tergantung Kalau disini OSPF 2 Berarti Area 2 Lalu Kemudian Ada Metode EGRP Ini Yang Paling Mudah Menurut Saya Karena Perintahnya Hanya Dua Yaitu Router EGRP Satu Lalu Kemudian Network Terdekat Nah Dan Yang Terakhir Itu BGP Yang Mungkin Agak Sedikit Lebih Ribet Perintah Perintahnya Router BGP Seratus Lalu Kemudian Network Terdekat Lalu Kemudian Ada Lagi Ditambah Dengan Perintah Night Board Ini Ada Kurang H Night Board IP Router Terdekat Kemudian Remote S Berapa Nomor Router IP Tersebut Nah Seperti Itu Nah Segitu Saja Untuk Video Kali Ini Mudah Mudahan Dengan Video Ini Kalian Bisa Membedakan Antara Routing Dynamic RIP OSPF Kemudian BGP EIGRP Dan BGP Mudah Mudahan Bermanfaat Buat Semua Khususnya Untuk Anak Anak SMK Negeri Satu Martapura Kelas 11 Khusus Yang Mempelajari Pada Routing Dynamic Mudah Mudahan Bermanfaat Buat Semua Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai